Dalam acara yang terselenggara dengan meriah itu, turut dilakukan penyerahan piala juara 4 Prof. 1 Jambi yang berhasil diraih oleh kontinen kormi kota Jambi dari Ketua Said Parik kepada penjabat wali kota Jambi, Seri Purwaningsi. Dalam sambutannya, Seri Purwaningsi menyampaikan acara malam apresiasi ini berupakan bagian dari pemberian motivasi dan bentuk komitmen pemerintah kota Jambi dalam upaya memajukan dunia olahraga di kota Jambi agar ke depan menjadi penyemangat bagi para atlet. Seri mengapresiasi pencapaian prestasi para kontinen kormi kota Jambi dengan anggaran yang terbatas dan dikategorikan cukup kecil dibandingkan dengan kabupaten kota seprovinsi Jambi bisa berhasil menjuarai festival olahraga tingkat provinsi ini. Fondasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis baik antar individu maupun antar kelompok. Oleh karena itu, tema yang diangkat dalam MCT tingkat kota Jambi ke-54 kali ini Saya ulang ya, tema MCT hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panikya Pak Samad dan juga oleh Kakak Kemenat Namun, saya ingatkan lagi karena tema MCT ke-54 kali ini sangat bagus sekali yaitu aktualisasi nilai-nilai universal Al-Quran dalam dunia kehidupan yang religius, rukun, dan damai. Saya nilai sangat tepat dengan kondisi saat ini. Al-Quran harus mampu menjadi inspirasi dalam membangun nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan harmonisan sekaligus solusi dari berbagai persoalan aktual umat dan bangsa. Saya berharap generasi muda yang terlibat dalam kegiatan MCT ini akan semakin memiliki pemahaman yang benar tentang isi kandungan Al-Quran dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran. Sementara itu, Ketua Kormi Kota Jambi, Said Farid, menyampaikan guna mendidik karakter para atlet Kormi Kota Jambi yang sebagian besar diisi oleh usia remaja sekolah. Mereka tidak diberikan bonus khusus dalam berbentuk transaksional akan tetapi ada hal lain yang akan diupayakan untuk jangka panjang dalam bentuk biasiswa. Farid juga menyebutkan Kormi Kota Jambi yang terus berkembang saat ini mempunyai 39 induk olahraga.